Hai jumpa lagi bro di review saya sebelumnya kita rekreasi ke Pujon dari Pujon balik kita nginepnya di Aston Patunbrook jadi hotel Aston ini istimewanya tempatnya di tempat yang tinggi jadi kita kalau di Aston selasa di atas awan saja sebagaimana terlihat ini ini adalah tempat restoran untuk makan itu jadi pemandangan pegunungan terlihat jelas dari restoran tersebut entah pegunungan apa saya enggak tahu itu apakah Gunung Panderman Gunung Arjuno atau gunung apa kurang jelas juga tapi yang jelas nyaman semilir sejuk serasa di atas awan baik kita mulai perjalanan kita dari tempat parkir nah hotel ini tidak punya basement jadi parkirnya yang di lapangan di sebelah dari hotel tersebut ya kendalanya kalau hujan memang juga repot untuk terdengar bro ya anginnya kencang banget biarpun kenyang tapi tetap saja sejuk nah ini warganya begitu luasnya ini hari seingat saya hari Sabtu itu ya di pada keluar semua itu nah ini hotelnya dari samping bergeser menuju ke lobi jadi Hotel Aston itu ada dimana-manapun ya Jakarta Balembang Balikpapan Samarinda Surabaya hampir semua kota ada Aston nah ini halamannya tidak cukup luas tapi memang pengaturannya itu bagus banget jadi terasa ergonomi dan ruangannya itu sangat fungsional oke kita masuk ke lobi dan lobinya ini pun tidak terlalu luas tapi penataannya itu terasa kompak tidak ada ruangan 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 tidak ada ruangan yang terasa itu mubasir sia-sia kita bandingkan dengan Hotel Pranger Hotel masa lalu ruangannya ruangnya sangat luas atau kita bandingkan dengan hotel review saya sebutnya present park malam itu ruangannya luas tapi terkesan boros ini hotel ini memang hotel baru kita dibangun dibangun 2018 jadi kalau kita 2021 masih kategorinya baru kita lihat nih ruangannya betul-betul kompak tapi tidak merasa sempit kita ketika berada di lobby tersebut arsiteknya masih campi buruk mahal nah kalau itu pulih aja di jurusan arsitek tool proof biar dapat orderan dan mendesain hotel nah ini di lobby ada semacam crucery ini batik yang dijual saya nyatuh-nyatuh aja nih karena kalau beli di sini pasti mahal sekali nah ini kita menuju ke lift bisa juga modern sekarang kita geser ke restonya bro restonya itu berada di lantai atas nah nanti disitulah kita merasa di atas awan menu-menunya ini juga ini menu tradisional juga tersedia menu modern juga tersedia ada saya kira Aston itu karena jaringannya luas jadi standart aja bro mau nginep di Aston Jambi Aston Jakarta Aston Surabaya Aston manapun kurang lebih sama ini lagi ramai ini lagi ramai ini dimana juga tersedia roti pastri kemudian nanti ada wafel ada salad nasi goreng kalau di tempat roti-roti ini saya jadi ingat ada pengalaman 7 bro saya ingat saya itu waktu nginep di hotel Swiss Berlin saya lagi makan saya lihat di tempat roti yang pemanggangan pemanggangan seperti yang terlihat ini keluar asap tebal bro orang-orang jadi bingung ini ruangannya padat kecil asapnya tebal luar biasa dari pemanggangan roti usut punya usut ternyata yang manggang roti itu salah satu tamu itu enggak paham seharusnya kalau dipanggang itu rotinya dipanggang baru diolesi mentega itu rotinya sudah diolesi mentega panjang lebar kurangnya sampai kelomoh baru dimasukkan nah pentingkannya kebakar rame lah ya akhirnya pemanggangannya kayaknya di donkrit kebakar sedikit itu tapi asapnya luar biasa ternyata perlu ilmu juga bro makan di restoran hotel itu kalau alatnya enggak tahu bisa repot juga tuh nah Aston Batu ini namanya Aston Inn bukan Hotel Aston saya mau cari-cari dulu apa bedanya Aston Inn sama Hotel Aston artinya inn sama out itu apa itu nah yang ada gitu kan salah satunya itu tadi Aston Inn padahal hotel juga enggak ada bedanya hotel sama inn tapi perlu kita cari dulu yang punya biar dapat kita nah sekarang kita berada di outdoor restoran Aston Inn Batu serasa di atas awan ini bro padahal hanya di lantai pertengahan bukan di puncak ini tapi tempat hotelnya memang di tempat yang tinggi jadi terasa seperti ini sudah anginnya sebenarnya sejuk kita terasa di atas awan betul-betul nih bro view-nya bagus Aston Inn Batu ini Hotel Bintang Batu nah lokasinya itu deket dengan Museum Angkut tempat rekreasi Museum Angkut jadi hotel ini cocoknya untuk tinggal saja bro karena kalau kita keluar malam-malam sudah gelap semua kiri kanan kalau ingin yang agak kota ya nginep yang di Jalan Judirman di sana ada Hotel El Kartika Wijaya atau yang lebih bersahabat Metropol jadi malam jalan turun bisa kalau di sini ya cocoknya untuk staycation saja paling banter ya Museum Angkut tadi tapi nyaman suasananya seperti terlihat nah sekarang itu kita sedang dari outdoor menuju ke dalam di dalam pun juga bisa melihat pemandangan luar meskipun posisinya bukan outdoor tetap di ruangan karena hotel ini baru tentunya masih bersih nyaman dan enak tinggal di sini bro tapi ya itu tadi untuk staycation sekali masuk ya paling banter ke Museum Angkut setelah itu sudah gelap malam oke bro rekomen di cukai ini kalau mau ke Batu nginep di sini cuma harganya kemarin saya lupa itu bro 1,3 kah 1,1 atau 1,7 lupa itu bro tapi ya nyaman lah karena masih baru sebuah bersih semua enggak bro silahkan dicoba kalau mau ke Batu bisa nginep di Aston in Batu jangan lupa salam sukses no 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 Terima kasih telah menonton!